satu diantara bentuk arofah adalah Allah tidak menyiak-niakan sholat yang para sahabat melakukannya menghadap betul maqdis sebelum diperintahkan menghadap ka'bah ketika itu mereka saling bertanya tentang sholat mereka dan orang-orang yang telah meninggal sebelum turunnya salat perubahan arah Qiblat disebutkan di dalam Al-Quran surat al-Baqarah 143 dan Allah tidak menyiak-niakan keimanan sholat kalian imanan maksudnya sholat dan Allah tidak menyanyiakan imanan atau sholat kalian sesungguhnya Allah terhadap manusia ra'uf dan rahim para sahabat sempat mengalami ada dua Qiblat selama 16 bulan menghadap betul maqdis selama 16 bulan jadi begitu hijrah di Madinah berlangsung sampai 16 bulan ke depan kurang lebih menghadap betul maqdis setelah itu perubahan syariat sholat tidak menghadap betul maqdis tapi menghadap masjidil haram maka orang-orang pada bertanya terus kita-kita orang ini yang sebelumnya menghadap betul maqdis gimana sholatnya apa sia-sia lah terus juga bapak-bapak kita ibu-ibu kita yang sudah meninggal ketika itu sholatnya menghadap betul maqdis padahal ketentuannya menghadap masjidil haram maka turun ayat ini Allah tidak menyanyiakan keimanan kalian artinya Allah tidak menyanyiakan sholat kalian yang sebelumnya menghadap betul maqdis tetap sah tetap diterima dan juga bapak-ibu kalian yang tidak sempat menjalankan perubahan syariat menghadap masjidil haram jadi wafat dalam keadaan sholatnya yang dilakukan menghadap betul maqdis Allah tidak sia-siakan artinya Allah tetap terima dan Allah tetap Allah tetap terima sholatnya maka ini bentuk tadabur Allah menyebutkan innallaha bin nasir lah ra'uf sesungguhnya Allah terhadap manusia ra'uf dan rahim kalau ra'uf kalau orang Allah sikapi dengan Allah sikapi dengan ra'uf sudah pasti disikapi dengan rahim Allah mersikapi seseorang atau seseorang ketahu sesuatu kaum dengan ra'uf pasti juga otomatis rahim tapi kalau Allah mersikapi dengan rahim belum tentu dengan ra'uf belum tentu nah para sahabat ini Allah nyatakan innallaha bin nasir lah ra'uf rahim ini bentuk ra'ufahnya Allah kepada para sahabat Allah